Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Amin dan Amin dan sekarang kita bayangin kemana mom kita bayangin ke rumah makan dan ini kita ke rumah makan ini kita mau cobain nih makanan spesialnya dari rumah makan tersebut yaitu namanya apa? rumah makan dan hidung oke mau lihat kegiatan kita bagaimana? yuk ikutin oke semua Amin dan sekarang kita sudah sampai di rumah makan di kedai ya sekarang Alhamdulillah kita bayangin langsung tepuk jangan hujan ya nah ini Mbak Endu ya? ya Mbak Endu ya Alhamdulillah jadi namanya Endu ini kenapa ya Pak? ini Endu ini sebenarnya nama anak saya yang paling kecil jadi kita pakai nama Endu ya oke 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 nanti nama Endu itu diambil dari enaknya ya? ya tahun-tahun ini Pak? 2016 2016 oke nah ini ada Naila juga yuk kita masuk ke Naila ya boleh? iya oke nah ini untuk bumbu sambel dadakan oh sambelnya nama maka juga ya? iya jadi ini sambel dadakan yang ciri kamu sudah suka sambel gak? kamu suka sambel kamu mau masak apa? kamu mau masak apa? gurame boleh nih Pak? boleh oke kita mau masak gurame bakar madu oh gurame bakar madu nih khas ini ya? iya khas oke kita coba ya Pak boleh jadi kita masuk ke capur ya oh ada banyak ya ini gurame ini kita ke mana Pak? gurame ini ada sebenarnya yang kita ada stoknya ada di kolom oh kolom tuh? nah jadi ini ada oh ada gurame ini kan dong? ada gurame ada ikan emas ada mujair jadi stok kita ikan segar masih fresh ya? masih fresh cuma untuk kalau pagi ada beberapa yang sudah kita siapkan jadi kita bisa langsung masak oke oke bisa cek ini kita lagi panas om komponen itu siap kita masak gurame oke gurame bakar madu gurame bakar madu luar biasa wah ini buat apa nih Pak? ini bumbu-bumbunya jadi kita bumbu itu disini ada bumbu lada hitam ada asam manis ada saus tiram oh jadi saus-sausnya saus padam bakar madu ya jadi kita bumbunya kita juga kacik jadi kita tinggal masak Raminah mau makan ya sebenarnya lah ya jika mau makan apa? mau pakai kangkung? lo makan dong ada orang ada gurame gurame ya gurame ya gurame jadi oke semua oke oke gurame kita jadi tadi udah kita lihat di kolom nah ini gurame ukuran kita itu sekitar 6 on sampai 7 on gitu jadi memang kita harus press jadi harus press jadi ini ukurannya 6 sampai 7 on untuk satu porsi gurame kedai ini oh gede gede juga ya iya nah jadi kita proses sebelum dibakar itu oke kita ada dua versi tergantung permintaan customer lagi jadi dia bisa langsung mentah dibakar atau biasanya kita goreng dulu kita goreng dulu baru kita bakar nah kebanyakan customer itu lebih suka digoreng dulu oh digoreng dulu digoreng dulu baru kita bakar lebih enak gitu ya iya sebenarnya selera ada yang memang dari mentah langsung dibakar ada yang memang orang itu kadang-kadang tidak suka amis secara unum itu kan gak suka amis tapi kalau direkomendasi dari masa dulu ya apa nih kalau saya sih untuk seluruh customer saya itu 90% digoreng dulu baru dibakar oke berarti kita goreng dulu langsung dibakar gitu iya oke oke siap nah ini kita kita goreng oke yuk kita lihat nah jadi seperti tadi iya jadi kita goreng dulu oke ini kita goreng seperti ini ya oke kita gitu dulu nanti setelah sudah cukup untuk dibakar baru kita baru kita stiker jadi kita udah siapkan jadi kita udah siapkan jadi goreng dulu terus langsung bakar gitu ya iya langsung bakarnya terus siapin ini kita untuk masuk kayak misalnya ada pesenan paket kecak kalau tempatnya jadi kita bisa jadi kita bisa bisa nanti seatbelt udang ini oke di sana ini jadi ada ada 3 3 tempat minum orangnya minum orangnya gak kalau tempat bikin minum bisa nah kita lihat akhirnya mau buat apa mau buat es jeruk ada apa es jeruk ada kalau es jeruk sorry nah jadi kalau es jeruk kita menggunakan jeruk langsung jadi dari buah langsung sebentar mas itu jeruk jadi kita langsung dari buah langsung jadi tidak tidak menggunakan tidak menggunakan dari siruk jadi nah jadi kalau untuk pembuatan es jeruk ya jadi memang kita kita menggunakan langsung dari buahnya jadi biar lebih fresh dan lebih seger ya asam gak? iya untuk satu untuk satu itu kita menggunakan dua dua jeruk ya jadi jadi kita langsung peres kita pakai manual peres kita peres manual ya masuk yang satu sudah oh oh benar iya jadi pakai yang sederhana aja masih press ya masih press pakai seder iya setelah kita terus kita tinggal masukkan aja masukkan masukkan ke gas ya nah jadi tetap tidak menggunakan apa kita enggak tangan itu kita bikin tetap steril walaupun langsung dari gua nah saya ada gula yang sudah kita masak ya kita tambahin gula cair nah gula cair ya baru kita pakai batu es tadi nah batu es pun kita bikin sendiri pakai air matang jadi benar-benar steril ya ya jadi kita enggak mau pakai es beli di luar jadi kita harus steril ini ya kita masak dulu airnya harus pakai air matang oke mantap mantap nah sederhana masih jadi sederhana ini rasanya nampak nah ini kita juga untuk sayuran apa harus keras ini kamu mau coba 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 gimana rasanya mantap kita lihat lagi kuramenya sudah lama juga kita lihat dulu untuk kurame jadi yang tadi kita goreng lagi ya oke oke jadi ini udah kita goreng jadi sebelum kita bakar ya ini kita kasih bumbunya jadi ciri khas kita indui kurame bakar madu teralian boleh boleh ayo ayo tinggal lagi terang lain ya kita lihat bismillah rhamadu gini ya gimana dari sini deh kalau di sini gini ya belum banyak gak apa-apa langsung tuangin agapannya jadi dia biar meresap panas mantap ya panas juga panas oke jadi ini kan sudah ini ini bakar madu menu bumbu yang udah kita ini spesialnya rumah makan dui lain dui mantap oke tinggal lagi tinggal lagi berbaras gini ya ya gini ya iya oke oke nanti kita larik kita tunggu beberapa saat karena kita menggunakan aram ini ikannya ikan segar ada kolamnya mantap bakar itu pakai apa pakai barang kalau kalau selesai berapa lama selain ini ada apa lagi mau ditanyain gak selain ini ada apa lagi ya mau tanya apa gak salah ada saus padang juga ya ya kita ada cumi saus padang cumi tebu udang saus padang udang tebu kita ada aneka ayam ayam kremes kamu suka ayam ayam boleh ya ayam bakar madu juga boleh ayam bakar madu enak ayam bakar madu ayam bakar madu boleh ya nanti kita kita bikin ayam bakar padu ya ayam bakar madu dari sini bukan cuma ikan doang ya ada sayuran juga ada sayuran juga ada sayuran kok masa masih ada sayuran di sini ada toge ada kantu toge ada kantu tapi kalau ciri khas sayur disini kita pakai sayur asam tapi kita tidak menggurangkan gula jadi memang biar lebih orang tapi tadi gak pakai gula iya lagi dimasak tuh tuh lagi digoreng tuh lagi digoreng tuh lagi digoreng tuh mantep ya teriolesin nah ini alu sudah merata ya awas panas kuraminya sudah matang sudah merata ini tinggal bisa di ikan harus di ikan habis ini kita langsung makan setelah ayam jadi juga oke ya yang gak makan kita gak boleh sentuh tangan makanan ini gak boleh sentuh tangan sebelum sampai ke kantor malam harus steril juga ya iya bersih gak boleh tersentuh tangan ya ya harus bersih harus bersih harus bersih ya nah karena gak boleh sentuh tangan jadi kita giniin terus ya terus kita gali gip ya seperti ini jadi kita tidak menyentuh makanan ini sampai ke customer itu siap ya ya coba kalau ibu ini lagi Pak boleh 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 ayo oke ini ada kamera ayo ayo iya ini 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 kita taruh di piring jadi kita masukin ke jadi ada iya oke oke semua sekarang makanannya sudah jadi dan kita pengen cobain ya oke mau cobain gak mau oh ya pastinya dong nah ini kita mau jelasin sedikit ya makanannya ada apa aja disini ada gurame bakar madu nah ini termasuk recommended juga di kedai indol ini juga ada udang saus padang wah ini kesukaran awi ya pastinya ya terus ayam bakar madu ayam bakar madu ini dua nah ini sambelnya sambelnya satu sambel goreng sambel goreng sambel dadakan ini sambel dadakan sambel dadakan oh lebih pedas kali langsung diulang oke siap tapi disini sekarang kita langsung makan ini ada tau tempe juga yuk udah siap mau makan siap oke 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 kok gue langsung duduk udah apa gue langsung duduk udah bisa satu 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 nah dulu langsung disini ya Hai gede-gege gumpang gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayam semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati